Rambut rontok dan kering Perlu penanganan segera agar kerontokan dan masalah rambut kering tidak semakin mengkhawatirkan. Pria dan wanita dapat mengalami penyebab kerusakan pada rambut seperti kerontokan dan rambut kering, tetapi jumlah rambut yang rontok dan kering pada keduanya sangat berbeda. Mengapa pria memiliki hormon testosteron mengakibatkan kondisi kulit kepala lebih mudah berminyak dan banyak berkeringat yang memicu timbulnya ketombe dan rambut rontok? Pria memiliki kelenjar androgen dan kelenjar aprokim yang berfungsi melumasi rambut dan kulit kepala dengan minyak alami yang ada pada jaringan kulit kepala. Mempunyai kelenjar keringat berlebih, menyebabkan kulit kepala mudah berketombe dan rambut rontok. Wanita memiliki hormon estrogen. Memiliki sele kolagen alami di bawah kulit kepala sehingga bisa mengontrol keringat dan minyak di daerah kulit kepala dan batang rambut. Wanita memiliki kelenjar keringat yang lebih stabil sehingga kulit kepala tidak mudah berketombe. Kondisi hormon estrogen dalam tubuh sedang tidak baik pada wanita, kondisi hormon androgen dalam tubuh sedang tidak baik pada pria karena menopause, pada wanita karena andopause, pada pria karena masa kehamilan setelah masa persalinan karena menggunakan kontrasepsi hormonal. Pria dan wanita, kondisi psikologis yang sedang terganggu, stres, karena keturunan atau faktor genetik, di mana keluarga kandung mempunyai riwayat kecenderungan rambut rontok atau kering bagi yang mengalami masalah rambut rontok dan rusak, bisa mencoba untuk mengatasinya dengan bahan alami berikut ini. 1. Lidah buaya dapat menyuburkan akar rambut, memperbaiki kekuatan akar rambut, memperkecil volume kerontokan rambut, melembabkan kutikula rambut. Caranya, oleskan daging dan lendir lidah buaya pada kulit kepala sambil dipijat ringan dan diamkan selama 30 menit agar khasiatnya lebih meresap secara maksimal. 2. Jeruk nipis dapat mengangkat kotoran dan ketombe di kulit kepala dapat membunuh bakteri penyebab gatal-gatal di kulit kepala mencegah dehidrasi pada akar rambut. Peredaran darah di kepala menjadi lebih lancar caranya, jeruk nipis dibelah jadi 2, ambil airnya lalu oleskan pada kulit kepala perlahan-lahan sambil dipijat, diamkan selama 20 menit lalu keramaslah. 3. Alpukat dan madu dapat mempercepat tumbuhnya rambut, melembabkan rambut yang kering mencegah rambut agar tidak mudah rontok dan bercabang mencegah munculnya ketombe caranya, haluskan alpukat tua dan dicampur madu secukupnya, gunakan untuk kerambat di rumah atau untuk masker rambut. Diamkan selama 30 menit agar manfaat nutrisinya meresap maksimal kemudian keramaslah. 4. Minyak zaitun dan air jeruk lemon memperbaiki kerusakan pada kutikula rambut memperlancar peredaran darah di kulit kepala menutrisi akar rambut membersihkan kulit kepala dari sisa sampo yang menempel caranya, oleskan minyak zaitun dan air jeruk lemon pada kulit kepala sambil dipijat-pijat perlahan lalu diamkan selama 30 menit agar manfaat minyak zaitun dan air lemon meresap maksimal. 5. Jaya dan air jeruk nipis memperkuat akar dan batang rambut mencegah kutikula rambut dari dehidrasi memperlancar peredaran darah di kepala menenangkan otot-otot kulit kepala caranya, parutlah jaya dan cicampur dengan air jeruk nipis lalu gunakan sebagai kerambat, setelah itu diamkan selama 30 menit agar khasiat jaya dan air jeruk nipis meresap maksimal. 6. Bawang putih mencegah dan mengurangi volume kerontokan rambut melumpuhkan kinerja bakteri di kulit kepala menghilangkan gatal dan luka akibat jamur di kulit kepala mengurangi sebum berlebih di permukaan kulit kepala caranya, Ambilah bawang putih lalu di blender dan usapkan pada kulit kepala sambil dipijat-pijat perlahan agar zat antibakteri pada bawang putih meresap dengan baik, diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah. 7. Putih telur dan air rebusan teh hijau melembabkan rambut yang kusam, kering dan bercabang memperkuat akar rambut memperbaiki kutikula yang rusak membunuh bakteri dan jamur kulit kepala caranya, Ambilah putih telur dan campurkan air rebusan teh hijau secukupnya, aduk sampai merata dan gunakan sebagai masker rambut, diamkan selama 20 menit saja kemudian keramaslah. 8. Teh hijau dan air jeruk nipis meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan rambut memperkuat akar rambut mencegah rambut patah dan rontok sebagai antioksidan melawan radikal bebas yang dapat merusak rambut caranya, Teh hijau diseduh lalu teteskan secukupnya air jeruk nipis, aduklah hingga merata lalu oleskan pada kulit kepala dan pijat-pijat perlahan lalu diamkan selama 30 menit kemudian keramaslah. 9. Minyak kelapa murni melembabkan rambut kering mencegah dehidrasi pada rambut menengangkat kotoran pada akulit kepala melemaskan dan melancarkan peredaran darah di kepala caranya, Ambilah minyak kelapa murni lalu balurkan dan pijatlah perlahan kulit kepala diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah. 10. Minyak kemiri dapat menghitamkan rambut membuat rambut bercahaya menebalkan rambut menjaga akar rambut tetap kuat dan sehat caranya, Ambilah kemiri lalu bakarlah atau langsung ditumbuk setelah itu masukkan dalam kain tipis, Peras minyaknya kemudian oleh pada kulit kepala sambil pijat-pijat perlahan, Diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah. 11. Teh bekas dapat mencegah kerontokan memperkuat akar rambut mencegah munculnya uban membersihkan kotoran sisa sampo yang mengering di kulit kepala mencegah gatal-gatal pada permukaan kulit kepala caranya, Seduhlah teh hitam atau hijau lalu diamkan selama sehari penuh tetapi jangan di dalam lemari es, Kandungan nutrisinya bisa tak bermanfaat lagi naantinya untuk kesehatan rambut. Keesokan harinya gunakan teh basi tersebut untuk membasahi rambut sambil pijai-pijat perlahan kemudian keramaslah. 12. Bawang merah Kera merawat rambut rontok dan kering yang pertama adalah dengan bawang merah. Memperbaiki kekuatan akar rambut mencegah rambut patah dan bercabang mengatasi kerontokan dan rambut kering mencegah dan menghilangkan ketombe caranya, Haluskan bawang merah dengan kera di blender, oleskan pada kulit kepala dan biarkan semalam penuh lalu keesokan harinya rambut baru boleh dikeramas dengan air hangat. 13. Minyak biji wijen dapat memperbaiki kerusakan rambut akibat sinar ultraviolet UVA dan UVB menjadikan rambut berkilau hitam alami memperbaiki kerusakan kolagen di kulit kepala dapat menyembuhkan infeksi jamur di kulit kepala. Caranya, ambillah bji tua dari wijen lalu sangrai kemudian hancurkan untuk diambil minyaknya, lalu oleskan sambil dipijat-pijat perlahan dan diamkan selama 30 menit agar manfaatnya meresap maksimal. Kemudian keramaslah. 14. Santan dapat melembabkan dan sebagai pelembut alami rambut kering dan bercabang dapat menyuburkan rambut yang sulit tumbuh dengan cepat dapat memperbaiki kerontokan rambut memperbaiki kerusakan rambut akibat proses pengecatan, pelurusan dan pengeritingan caranya, parut kelapat tua lalu ambil lahirnya dan gunakan untuk kerambat atau masker rambut. Pijat-pijatlah dengan perlahan kulit kepala dan diamkan selama 20 menit saja kemudian keramaslah. 15. Daun mangkok-mangkokkan mencegah kerontokan rambut dalam jumlah yang besar menguatkan akar rambut mencegah kebotakan mencegah rambut kering dan mudah patah caranya, Haluskan daun mangkokkan dengan keradi blender lalu saring dan ambil lahirnya gunakan sebagai kerambat rambut sambil pijat-pijat perlahan lalu diamkan selama 30 menit, kemudian keramaslah dengan air hangat. 16. Daun sirsak dapat mencegah munculnya bakteri dan jamur di kulit kepala menangkat kotoran yang menempel bersama keringat di kulit kepala. Caranya, rebuslah daun sirsak, diamkan airnya sampai dingin, berilah beberapa tetes air jeruk lemon lalu pakailah untuk kerambat, setelah itu diamkan selama 30 menit kemudian keramaslah. 17. Daun seledri dapat menyuburkan rambut yang lama tumbuh panjang menghitamkan dan membuat sehat batang rambut melenyapkan ketombe dan kotoran lain yang ada di kulit kepala. Caranya, haluskan daun seledri dengan keradi blender lalu usapkan pada kulit kepala sambil dipijat-pijat perlahan. Lalu diamkan selama 30 menit atau lebih, setelah itu keramaslah dengan air hangat. 18. Daun rambutan mencegah tumbuhnya uban di usia dini mencegah kerapuhan dan kerontokan rambut menghitamkan rambut kusam menyehatkan akar, batang dan ujung rambut. Caranya, rebuslah daun rambutan lalu saring-sarinya kemudian beribu beberapa tetes air jeruk nipis. Basahilah rambut sambil pijat-pijat kulit kepala secara perlahan lalu diamkan rambut selama 30 menit atau 1 jam, kemudian keramaslah dengan air hangat. 19. Akar ginseng merah mengatasi kerontokan rambut akibat pemakaian zat kimia menghilangkan ketombe dengan cepat memperbaiki sirkulasi oksigen yang ada pada akar rambut. Untuk menyehatkan kulit kepala caranya, ambillah ginseng merah secukupnya, cuci bersih dan potonglah menjadi beberapa bagian lalu rebuslah. Dinginkan airnya lalu untuk membasahi rambut dan pijatlah kulit kepala perlahan lalu diamkan selama 1 jam, kemudian keramaslah. Sudah waktunya kita membudidayakan tumbuhan ginseng merah di pekarangan belakang rumah daripada harus beli akar ginseng yang harganya cukup mahal. 20. Daun orang aring mempercepat pertumbuhan rambut pada anak usia dini mencegah tumbuhnya uban pada usia produktif menghilangkan jamur dan ketombe yang ada di kulit kepala menghitamkan rambut kusam dan bercabang dengan cepat rambut lebih bercahaya dan terasa ringan di kepala. Caranya, ambil beberapa daun orang aring lalu rebus dengan air yang tidak terlalu banyak, agar airnya agak kental dengan warna hitamnya yang khas dinginkan lalu oleskan pada seluruh batang rambut. Gunakan sarung tangan ketika mengoleskan air orang aring ini. 21. Kacang panjang dan minyak zaitun melembabkan rambut kering mencegah bagian akar dan batang rambut dehidrasi memperbaiki peredaran darah kepala. Caranya, potonglah kacang panjang secukupnya lalu blender bersama beberapa tetes minyak zaitun kemudian oleskan pada kulit kepala dan pijatlah perlahan lalu diamkan selama 20 menit atau lebih, kemudian keramaslah. 22. Air kelapa hijau melembabkan kulit kepala mencegah tumbuhnya jamur pada kulit kepala mengeluarkan racun bersama keringat di kulit kepala. Caranya, ambillah air kelapa hijau dan simpan pada ember kecil bersih dan diamkan selama 24 jam. Kemudian pakailah buat membasahi rambut sambil melakukan pijatan lembut. Diamkan selama 30 menit kemudian keramaslah. 23. Daun muda jambu biji dapat menenangkan jaringan kulit kepala mencegah rambut patah, bercabang dan rontok melindungi kutikula rambut dari kerapuhan akibat proses kimiawi. Caranya, ambillah daun muda jambu biji lalu blender bersama air secukupnya, gunakan sebagai kerambat. Lakukan pijatan pada kulit kepala setelah itu diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah. 24. Buah mengkudu dapat menghilangkan ketombe dan kotoran lain yang melekat mencegah kerontokan akibat radikal bebas mengembalikan keseharan kutikula rambut akibat proses pengeritingan dan sebagainya. Caranya, ambillah buah mengkudu yang sudah tua lalu cucilah dengan air jeruk lemon, setelah itu potong menjadi beberapa bagian dan blenderlah gunakan sebagai masker dan kerambat alami. Pijatlah kulit kepala secara perlahan kemudian bungkus rambut Anda dengan pembungkus rambut plastik yang biasa digunakan di salon, lalu diamkan selama 30 menit, setelah itu keramaslah dengan air hangat. 25. Minyak biji nyampung menyehatkan kondisi kulit kepala memperkuat akar rambut yang mulai rapuh mempercepat pertumbuhan rambut mengurangi kerontokan dan rambut kering. Caranya, ambillah beberapa biji tumbuhan nyampung lalu dihaluskan dengan keru ditumbuk atau diulek lalu jemurlah selama 24 jam sampai keluar minyaknya. Gunakan minyak itu untuk mengolesi kulit kepala dan lakukan pijatan perlahan dan diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah. 26. Bayam merah dan minyak zaitun pertumbuhan rambut menjadi cepat dan lebat mempermudah masuknya oksigen pada sel darah merah di jaringan kulit kepala. Caranya, seduhlah daun bayam pada air panas yang tidak terlalu banyak, lalu angkatlah daun tersebut dan remaslah hingga hancur lalu campurlah dengan sedikit minyak zaitun. Balurkan pada air rambut dan kulit kepala sambil dipijat-pijat perlahan, diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah dengan air hangat. 27. Daun kangkung dan minyak zaitun dapat meredakan peradangan pada luka yang terjadi akibat jamur dan bakteri di kulit kepala menghilangkan gatal akibat ketombe mengangkat dan membersihkan kulit kepala dari ketombe yang membandel mencegah kerontokan dan rambut kering yang ujungnya memerah caranya. Seduhlah daun kangkung tua dengan air panas yang tidak terlalu banyak, angkatlah daun tersebut lalu remaslah sampai hancur lalu campurkan sedikit minyak zaitun. Balurkan pada rambut dan kulit kepala sambil dipijat-pijat perlahan, diamkan selama 20 menit kemudian keramaslah dengan air hangat. 28. Biji tua kelerak memperbaiki kerusakan rambut akibat terlalu sering dicatok dan diherderir menjaga kadar air pada kutikula rambut agar tidak kering mencegah kerontokan rambut. Caranya, ambillah biji pohon kelerak kemudian rebuslah lalu dinginkan, saring airnya dan gunakan untuk membasahi rambut dan kulit kepala, lakukan pemijatan perlahan, kemudian diamkan selama 1 jam, setelah itu keramaslah. Sangat baik jika dilakukan setiap hari. 29. Daun pare untuk menyuburkan rambut mempercepat pertumbuhan rambut baru dapat menyembuhkan gatal-gatal akibat ketombe caranya, ambillah daun pare lalu cucilah setelah itu diblender dengan campuran air hangat dan beberapa tetes minyak zaitun. Saring airnya dan gunakan sari daun pare tersebut untuk membasahi rambut dan kulit kepala. 30. Lakukan pemijatan secara perlahan lalu diamkan selama 30 menit kemudian keramaslah. 30. Bonggol pisang ambon menyeimbangkan minyak pada kulit kepala mencegah dehidrasi pada kulit kepala menutrisi bagian akar rambut. Caranya, ambillah bonggol atau umbi dari pisang ambon lalu cucilah kemudian tancaplah beberapa kali dengan garpu agar keluar airnya air tersebut yang akan digunakan untuk melumasi rambut dan kulit kepala sambil melakukan pemijatan. Setelah itu diamkan selama 20 menit lalu keramaslah. Makanan untuk mencegah kerusakan rambut selain merawat rambut dari luar, hendaknya diimbangi perlindungan dari dalam berupa makan-makanan yang dapat mencegah rambut Anda dari kerusakan. Berikut ini diantaranya, brokoli, kembang kol, lobak dan bayam merah, kandungan zat besi, beta-karoten dan vitamin C-nya mampu memperbaiki dan mempertahankan keseharan kutik kula rambut. Daging sapi, ikan dan telur, kandungan protein, selenin, zat besinya mampu mengiri oksigen ke folikel rambut sehingga dapat mencegah kerontokan dan kekeringan pada rambut. Yogurt, susu dan keju, kandungan protein, vitamin D, kalsium, vitamin B5-nya menjaga keseimbangan minyak dan hormon jaringan kulit kepala. Kacang kedelai dan kacang merah, kandungan protein, biotin seng dan zat besinya dapat mencegah kerontokan rambut dalam jumlah besar. Piram, kandungan seng dan protein tingginya mampu melindingi rambut dari kekeringan, bercabang, mudah patah dan rontok dalam jumlah sedang. Ubi jalar, kandungan betah karoten, vitamin A dan seratnya dapat mengurangi, menghilangkan dan mencegah ketombe datang kembali. Ikan semen dan ikan kakap, kandungan protein, vitamin D dan omega 3-nya senantayasa menjaga dan melindungi rambut dari kekeringan karena tiap elai rambutnya mendapatkan nutrisi dan minyak yang seimbang di kulit kepala. Daging ayam, bebek dan kalkun, kandungan dalam daging unggas adalah protein yang tinggi, seng, zat besi dan vitamin B yang dapat mempertahankan kekuatan tiap elai rambut dan memperkuat akar rambut secara simbolik. E, K, C, flavonoid, phenolic acid, visetin, mineral potas, mangan, iron, yang mampu melawan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada rambut. Jus mangga, kandungan vitamin A, B6, C, capotasium, kalsium, zat besi, protein, folat menjaga produksi sebum kulit kepala agar kondisi rambut dapat terhindar dari dehidrasi dan kekeringan. Jus kiwi, kandungan vitamin C, dan seratnya yang tinggi mempertahankan sel kolagen di bawah kulit kepala agar rambut terhindar dari dehidrasi dan serangan jamur. Jus wortel, kandungan vitamin A, B12, B6, C, zat besi kalsium, magnesium dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur yang fada di permukaan kulit kepala. Jus jeruk, kandungan niacin, serat, kalsium, fosfor, vitamin A, B, B2, C dapat mempercepat pertumbuhan rambut, mengurangi volume kerontokan rambut, melenyapkan ketombe dan menenangkan jaringan kulit kepala. Jus alpukat, kandungan zat besi, vitamin E, vitamin K, seng, tembaga dapat melembabkan kulit kepala. Menjaga dan memperbanyak sel kolagen di bawah kulit kepala jus lidah buaya dan jeruk nipis, kandungan vitamin A, C, protein, tiamin, riboflavin niacin kalsium, zat besi dan kadar air dapat menjaga warna hitam alami rambut, memperkuat akar dan batang rambut, mencegah kerontokan karena radikal bebas. Minuman teh hijau, kandungan vitamin C, B, zat besi, fosfor, kalsium, protein, asam amino dapat merangsang pertumbuhan rambut agar cepat panjang dan meningkatkan dan memperbaiki aktivitas dari dermal papillae yang mampu menjaga kekuatan akar dan batang rambut agar tidak mudah patah dan rontok. Minuman jahe, kandungan senyawa fenol antiperadangnya sangat bermanfaat untuk mengobati iritasi atau infeksi akibat jamur dan bakteri di kulit kepala. Penanganan rambut rontok parah mencapai 85% kebutakan sering dialami oleh kaum Adam yang diawali munculnya ketombe yang sulit dikendalikan. Kebutakan selalu berawal dari kondisi rambut yang kering lalu berakhir dengan kerontokan rambut yang sangat banyak. Berikut ini penanganan rambut rontok yang telah akut, kebutakan pada pria bisa diobati dengan zat yang mengandung finasteride sedangkan untuk wanita adalah minoksidil. Terapi steroid yaitu menangani khusus untuk kondisi kerontokan parah jenis alopecia arata, kerontokan yang disebabkan kinerja sistem kekebalan tubuh yang kacau dan tidak stabil. Menggunakan kortikosteroid yaitu zat yang mengandung hormon steroid yang berfungsi menghentikan dan membatasi kinerja sistem kekebalan tubuh yang telah mengacaukan sistem jaringan kulit kepala. Terapi zat kortikosteroid ada dua pilihan yaitu, dengan jalan injeksi atau suntik dengan pengolesan atau pelumasan pada kulit kepala yang berbentuk salep cair dan krim padat. Terapi ini adalah jalan terakhir ketika kondisi kepala sudah mengalami kebotakan hampir 85% dan sudah terlambat untuk diperbaiki dan dirawat secara alami. Sebelum segalanya membuat Anda menjadi tidak percaya diri karena kerontokan dan rambut kering yang menyebabkan kebotakan, lebih bijak jika merawat rambut dari sekarang dengan bahan-bahan alami yang dapat dibuat sendiri di rumah.